. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hingga awal tahun, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, progres tersebut merupakan capaian keseluruhan dari proyek yang telah mulai dibangun. Dalam pembangunan tahap 1 tahun 2022 sampai tahun 2024, kata Danis, Kementerian PUPR tengah mengerjakan infrastruktur dasar yang terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, dan perumahan. Dia memaparkan bahwa, dari total anggaran pembangunan IKN mulai dari 2022 hingga 2024 senilai 46 triliun rupiah, realisasi total kontrak yang telah diteken telah mencapai 25 triliun rupiah. Progres pembangunan infrastruktur dasar sekitar 12 persen kalau diagregatkan, ujarnya dibalik papan, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Danis menuturkan, sejumlah proyek telah mencapai tahap penyelesaian konstruksi pada awal tahun ini seperti pembangunan bendungan sepakus semoy dan rumah susun hunian pekerja IKN. Pembangunan bendungan sepakus semoy telah mencapai progres 82 persen, sedangkan pembangunan 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai pada Februari tahun 2023. Jalan logistik sudah selesai, bendungan 82 persen, rusun pekerja hampir 90 persen, jelasnya. Sementara itu, untuk pembangunan istana presiden hingga awal Januari progresnya baru mencapai 3,4 persen. Selain itu, pada saat yang sama kementerian PUPR telah memulai pembangunan gedung sekretariat presiden yang saat ini progresnya baru mencapai 2,6 persen. Istana Presiden lagi mengerjakan cut and field dan clearing area, target pembentukan lapangan Istana Presiden Februari. Pekerjaan fondasi ditargetkan pada akhir Januari, ungkapnya. Yang sudah jadi 9, jadi mungkin di Januari atau Februari ini. Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, menyampaikan, bahwa pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara, IKN. Demikian disampaikan Presiden kepada awak media di Rumah Adat Radak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Untuk IKN ini kita sudah memulai pembangunan untuk infrastrukturnya. Dam untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai, ujar Kepala Negara. Kepala Negara menuturkan rasa terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan utamanya suku Dayak terhadap pembangunan IKN tersebut. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku Dayak.